Sebagai investor, kita juga nggak bisa teman-teman menolak fakta yang terjadi. Karena bisa kita lihat, kalau investor asing jualan, memang IHSG cenderung drop ya teman-teman. Dan kita nggak bisa juga menutup mata akan hal itu. Lalu gimana sih sebenarnya cara kita untuk melacak investor asing? Di video ini, saya juga akan membahas saham bris sesuai dengan permintaan teman-teman yang udah nulis di kolom komentar. Dan bagi kamu yang ada pertanyaan juga mengenai saham atau ada saham yang ingin dibahas juga, silahkan tulis di kolom komentar ya teman-teman. Dan supaya kamu nggak ketinggalan pembahasannya, pastikan kamu udah subscribe dan nyalakan lonceng Youtube Meja Saham. Bagi teman-teman yang menggunakan aplikasi Stockbit, jika tampilan awal chartnya masih polos seperti ini, dan hanya menampilkan grafik candle hiking asing seperti yang udah pernah saya bahas di video saya sebelumnya, dan juga volume seperti ini. Untuk mengaktifkan Net Foreign Buy Sell, langkah pertama yang teman-teman perlu lakukan adalah klik pada Indicators. Dari sini teman-teman bisa scroll ke bawah, cari Net Foreign Buy atau Sell, lalu klik pada Net Foreign Buy atau Sell ini teman-teman. Dan setelah itu, indikator Net Buy atau Sell akan muncul di grafik teman-teman. Berikut ini adalah cara untuk memperbesar grafiknya ya teman-teman, karena kalau terlalu kecil, kita juga sulit untuk melihatnya dengan jelas. Untuk memperbesar, teman-teman bisa klik pada pembatas ya, lalu tarik ke atas. Nah dengan begini, tampilan akan jadi jauh lebih mudah terbaca ya teman-teman. Dan dari grafik ini bisa kita lihat, memang di bulan Oktober ini asing banyak jualan ya teman-teman, makanya tidak heran kalau harga saham banyak yang turun karena dipengaruhi IHSG yang juga drop disebabkan oleh aksi jual dari investor asing. Dari grafik ini bisa kita lihat, kalau tanda-tanda akan terjadinya downtrend parah pada saham bris ini sudah terlihat sejak tanggal 22 September 2023 ya teman-teman. Dan ini dikonfirmasi dengan candle yang muncul di hari berikutnya. Gimana terjadinya penurunan harga didukung juga dengan volume penjualan yang cukup besar dan konsisten. Dan jika kita menggunakan bantuan dari indikator net foreign buy atau sell, sebenarnya investor asing itu sudah mulai jualan sejak di tanggal 21 September 2023. Tapi saat itu harganya justru kelihatan naik tinggi ya teman-teman. Baru kemudian di tanggal 22 terjadi penurunan harga dengan terbentuknya candle merah tanpa upper shadow. Dan ini dikonfirmasi dengan candle yang muncul di tanggal 25 September 2023. Ditambah lagi adanya net sell dari investor asing. Dan dengan begitu penurunan tidak dapat terelakkan sampai dengan hari ini. Dan jika kita menggunakan bantuan indikator RSI, terlihat juga ya teman-teman bahwa garis RSI berada di batas bawah. Artinya tren dari saham ini memang sedang melemah teman-teman. Meskipun sempat mencoba untuk mengarah ke atas, tapi kemudian garis RSI terus-terusan turun bahkan terlihat cenderung bergerak sideways teman-teman. Sebagai penutup, untuk saya pribadi saat ini lebih banyak wait and see ya teman-teman. Karena melihat pergerakan IHSG belum terlihat tanda-tanda akan terjadinya reversal. Selain itu, untuk abang Robby yang sudah menulis di kolom komentar, apakah abang ini sudah punya saham dari BRIS? Kalau sudah punya sahamnya dan ternyata belinya dipucuk, pertanyaan saya apakah saat itu beli untuk investasi jangka panjang atau cuma untuk trading jangka pendek? Jika untuk investasi jangka panjang, maka strateginya juga harus menggunakan strategi investor jangka panjang. Dan bagi teman-teman yang lain yang ingin sahamnya dibahas, silakan tulis di kolom komentar ya. Dan supaya kamu nggak ketinggalan pembahasannya, pastikan kamu udah subscribe dan nyalakan lonceng YouTube Meja Saham.